Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul suku Panyalai di Minangkabau. Suku Panyalai merupakan salah satu suku di etnis Minangkabau. Saat ini banyak ditemui di daerah Ranto Pariaman, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Seperti Nagari Paukambar, Kayu Tanam, Kurai Taji, Ulakan, Sintuk Toboh Gadang, Tapakis, Sicin-Cin, Lubuk Alung, Penyalaian, dan sebagainya. Juga terdapat beberapa di Kota Padang Panjang. Jika dirunut dari asal-muasalnya, dapat disimpulkan bahwa suku Panyalai berasal dari ranah Batipuh 10 Kota Luhat Tanah Datar, daerah ketiga yang didiami oleh Nanek Moyang. Orang Menangkabau setelah Pariaman yang merupakan daerah asal etnis Menangkabau. Sungai Tarap dan Limokom dari Batipuh 10 Kota menyebar ketiga daerah utama, ke barat yaitu Ranto Pariaman, ke utara yaitu Buhak Agam, dan selatan melalui Nagari Sumpur, Nagari Sumani sampai ke Ranto Padang. Di daerah Rantau, suku Panyalai dikenal juga dengan Panyalai Canyago. Karena berasal dari rumpun bodi Canyago, Suku Panyalai berterabat dengan suku Canyago, suku Sumagek, dan suku Mandaliko. Suku Panyalai di Nagari Kuraitaji mempunyai empat parwiki yaitu 1. Jinkaro Penghulu, Datuk Basa 2. Subarang Ilya Penghulu, Datuk Penghulu Basa Pauh Penghulu 3. Pauh Penghulu, Datuk Majo Basa 4. Subarang Ulu Penghulu, Datuk Saripado Gadang Ketek Delar Penghulu Suku Panyalai Datuak Manghulu Basa Datuak Panduko Sinaro Datuak Sinaro Nan Itam Datuak Sinaro Nan Kuniang Datuak Sinaro Batuah Datuak Tumalia Datuak Sidubalang Datuak Medan Basa Datuak Bandaro Batuah Datuak Sinaro Panjang Datuak Sinaro Mudu Datuak Parpatiah Datuak Tanpatiah Datuak Rajo Tanpatiah Datuak Rangkayo Basa Datuak Bandaro Alam Datuak Bandaro Bungsu Datuak Sinaro Datuak Sinaro Hayuk T tier Datuak Sinaro Datuak Sinaro Datuak Sarmoo Datuak Sinaro